Nah Pak Selisarumati terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan pendataan tenaga non-ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang di-input tidak sesuai dengan surat edaran Menteri PAN-RB nomor B1511-2022. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, data yang masuk akan diverifikasi dan diinumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama, ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Maka oleh karena itu, Kepala Daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menteri PAN-RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatani oleh Kepala Daerah dan SEGDA dan sekaligus Kepala Daerah untuk memberikan surat pertanggung jawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh Kepala Daerah dan ditandatangan oleh Kepala Daerah dan SEGDA dan kemudian beliau menantani surat pertanggung jawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat Kabupaten Kota. Ibu saya sehormati dan data ini akan diwasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh jangan-jangan datanya cuma 600 ribu dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak-Ibu sekalian ya? Baik. Saya kira ini dari saya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.